Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Dino. Semoga Dr. Dino dan keluarga sehat selalu. Di sini saya akan melakukan review pertemuan ke-6, yang materinya adalah Conditioning, Asosiasi, dan Unshoring. Di dalam Conditioning, Asosiasi, atau Unshoring, melakukan kondisi menggunakan rumus kondisi, yaitu jika event, maka outcome. Jika A, maka B. Dalam Conditioning ini, kondisi yang dialami pasien NC yang jarang diketahui. Padahal di NC itu memiliki, semuanya itu biasanya dikondisikan. dikondisikan misalnya ada sesuatu, kondisinya ini. Misalnya jika dia membaca tentang, dia cemas tentang COVID. Di dalam COVID itu ada gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit COVID. Nah, jika dia pilih sedikit, maka itu sudah dikondisikan dengan penyakit COVID. Padahal kegiatannya tidak kemana-mana. Dan kondisi alam bisa saja mengakibatkan orang gila. Atau makan kerupuk, bisa saja dia batuk. Tapi karena memiliki intensitas, maka langsung disadar tidak sadar, maka langsung dilakukan Conditioning. Jika batuk sedikit, aduh, apakah ini gejala COVID, apakah aku sakit COVID, dan sebagainya. Padahal penciuman masih bagus, makan masih enak, bisa olahraga, bisa tidur, napas tenang, baru badan relax. Nah, satu penyebab bisa mengkondisikan semua yang lain kehilangan depenisi. Bahasanya, dia itu adalah sehat. Nah, di dalam materi yang disampaikan Dr. Dino, itu yang pertama itu adalah filosofi di dalam cerita anjing, yang dimana seorang istri dan suami sering berolahraga, dan istrinya mengelus anjing, dan anjing menggigit tangannya. Saat menggigit tangannya, maka ia memberikan Conditioning, memberikan alarm, yaitu mengucapkan kalimat, yaitu satu kali. Baru kemudian esok harinya, sama juga perulangannya, melakukan jogging, dan ditemui anjingnya, kemudian dielus, maka ia menyebutkan dua kali, walaupun lebih parah daripada yang pertama, tangan yang digigitnya. Dan yang melakukan lagi percobaan, melakukan lagi kegiatan, dan yang ketiga kali, maka ibu yang jalan tadi melakukan eksekusi dengan menembak anjing tersebut. Nah itulah yang disebut, satu kali itu alarm, dua kali alarm, dan tiga kali itu adalah eksekusi. Maka di dalam bahasa Conditioning, di dalam bahasa Unsoring NLP, bahasanya kalimat satu kali itu adalah sebagai alarm. Dua kali sebagai alarm, kalau sudah dikatakan tiga kali, maka itu sudah merupakan suatu eksekusi. Filosofi berikutnya adalah bahwasannya pikiran itu seperti parasut. Dia terbuka jika terbang. Jadi pikiran kita itu seperti parasut, dia terbuka jika terbang. Jadi apabila kita memikirkan sesuatu, maka kita mengkondisikan sesuatu itu sebagai outcome, atau sebagai hasil. Nah itulah bahayanya apabila pemikiran itu tidak ditempatkan pada yang konstruktif, tapi pada yang destruktif. Yang kedua dari pertemuan ke-6, yaitu cerita bel dan anjing, yaitu penelitian metam Pavlo, di mana dalam percobaannya, dalam memberikan makanan anjing dengan tulang dan bel. Diberikan tulang, air liur keluar. Diberikan bel, air liur tidak keluar pada percobaan pertama. Percobaan berikutnya, kemudian dilakukan secara berurang, digabungkan antara bel dengan tulang, maka air liur juga keluar. Baru kemudian, kalau diberikan tulang, sudah pasti keluar. Tapi kalau tadi yang pertama bel, itu dia tidak keluar air liurnya. Percobaan berikut-berikutnya, digabungkan antara bel dan tulang, dan ternyata air liurnya keluar. Kemudian pada selanjutnya percobaan berikutnya, dia tidak memberikan tulang, tapi dia memberikan bel, membunyikan bel. Maka air liurnya keluar. Nah, di sini disimpulkan bahwasannya, asosiasi atau conditioning, bahwa bel sama dengan pemberian tulang. Maka jika dibunyikan bel, maka otomatis anjing itu akan diberikan tulang. Itulah asosiasi atau conditioning terhadap bunyi daripada sebuah bel, terhadap anjing yang diberi makan tulang. hubungan asosiasi berhubungan dengan seorang fobia. Begitu juga dengan ansitas. Misalnya, contoh fobia, misalnya dia naik pesawat, maka dia takut jatuh. Itu contoh dari fobia. Jadi, fobia itu hanya satu keadaan. Tapi kalau ansitas, itu banyak keadaan. Contoh, jika mendengar orang mati, maka terasosiasi, dianya juga akan ikut mati. Jika merasakan jantung berdebar, terasosiasi, bahwasannya dia itu adalah memiliki penyakit jantung, dan akan meninggal. Jika berada keramaian, maka terasosiasi. Karena kerumunan itu adalah salah satu penyebab penyakit COVID, maka dia akan mengasosiasikan dia terkena COVID. Filosofi daripada pikiran ini, bahwasannya pikiran mampu menyebabkan keluhan. Jangan hanya diatasi keluhan, karena keluhan akan terus muncul karena penyebabnya tidak diatasi. Yang semestinya, yang perlu diatasi itu adalah pikirannya. Bagaimana pikirannya membentuk yang konstruktif, membentuk conditioning, membentuk asosiasi, bahwasannya dia itu sehat, dia itu bahagia, dia itu tenang, dan dia itu dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Dalam sebuah cerita juga, salah satu anchoring, atau salah satu conditioning, salah satu asosiasi, adalah seorang anak melihat sapu lidi. karena dianggapnya sapu lidi itu pernah memukul dia dan terasa sangat sakit. Jadi, apabila dia bermain di tetangganya dan terlampau aktif, maka seorang ibu itu hanya melihatkan sapu lidinya. Sebenarnya, anchoring ini banyak dilatih kepada anak bayi yang belum bisa bercerita, karena dia menganggap visual dan gerakan sebagai anchoring terhadap sesuatu simpulan, sesuatu bahasa yang dianggapnya itu adalah bahasa petunjuk. Apa beda phobia dengan anchitas? Kalau phobia, dia memiliki stimulus cuma satu. Seperti naik pesawat, takut jatuh, dia cicak, takut, dia tupai, takut. Tetapi kalau anchitas, maka dia hanya multiple banyak stimulus. Multiple atau banyak stimulus. Jadi, bukan hanya satu stimulus, tapi mengakibatkan banyak stimulus. Contoh, misalnya, jika ada satu definisi reaksi yang berhubungan dengan tubuh gejala corona, maka asosiasinya adalah terinfeksi virus corona. Itulah yang dialami oleh anchitas. Karena banyak gejala-gejala penyakit corona. Jika salah satu yang terindikasi ke dalam tubuhnya, dia pun langsung terasosiasi apakah ini aku sakit corona atau apa. Padahal tidak seperti itu. Karena pikiran membawa asosiasi ke dalam penyakit itu. untuk itu yang perlu diperhatikan adalah pikirannya. Dalam memahami conditioning, rumusnya itu polanya adalah jika event, maka emosi. Event itu terdiri dari visual seperti gambar, tadi gambar sapulidi, kuburan, baru auditorik. Event itu bisa juga berbentuk suara. Misalnya air menetes, baru kinestetik gerakan. Misalnya dia naik ketinggian dan itu terjadi spontan. Jadi untuk memahami conditioning, maka kita masuk ke dalam sebuah film atau event, bagaimana kita membayangkan sebuah visual, gambar, baru kemudian di situ nanti kita memperbesar skala suara, biasanya di dalam film itu nanti ada suaranya, baru ada kinestetik, ada gerakan, baru kemudian itu yang menyebabkan emosi konskrip kita itu apa emosinya. Maka eventnya itu visual, auditorik, dan kinestetik itu kita lakukan skala perbesar. Artinya skalanya sampai misalnya event kebahagiaan. kebahagiaannya sampai tingkat puncak. Maka kita bisa mengatakan jika eventnya baik, maka emosinya juga nanti akan berdampak baik. Untuk pola fobia itu adalah dari masa lalu ke masa sekarang. Di mana masa lalu itu anchoring masalah itu harus memiliki skala insitas sampai puncak atau skala 10. Misalnya dia jika melihat sapu lidi, maka pola asosiasi melihat sapu itu sangat sakit. Baru kemudian misalnya terasa jika dijahit, itu merasakan sakit yang dalam, maka apabila orang melihat jarum suntik ataupun untuk menjahit, maka dia akan merasakan itu kesakitan, karena suatu lampau dia merasakan itu sangat-sangat sakit. Untuk mengatasin itu, kita membutuhkan satu teknik atau satu model, yaitu anchoring, di mana pola di dalam anchoring itu kita yang menciptakan sendiri. Di mana tahapannya adalah tentukan emosinya, emosinya ini berbentuk konstruktif, bisa sabar, berani, ikhlas, tenang, sehat, dan lain sebagainya. Baru kemudian tentukan gerakannya, gerakannya yang bentuknya bagaimana. Gerakan secara spontannya nanti, jika event visual, auditorik, sama kinestetik yang sudah diperbesar skalanya, maka emosinya akan menghasilkan yang emosinya, outcome-nya akan menghasilkan sesuai dengan emosi yang diinginkan. Kita tentukan gerakannya, baru kemudian akses momennya, boleh masa lalu, boleh masa depan, boleh juga kita melakukan kreasi, melakukan kreasi sendiri tentang apa definisi sehat, apa definisi sabar, apa definisi bahagia. Kemudian kita mengakses visual, gambar, auditorik, suara, atau kinestetik, gerakan, itu kita anggap dilakukan dalam bentuk amplifier, misalnya kita melihat, menonton MP4, maka itu bagaimana suaranya kita besarkan, baru bagaimana zoom-nya kita besarkan, sampai skala 10, sampai gambarnya secara terang beneran kita lihat, baru pilih gerakannya. Pilih gerakannya itu, jika sudah sampai 10, maka kita lakukan gerakannya. Nah, nanti akhirnya kita harapkan event tambah respon sama dengan outcome, dimana responnya ini sudah diganti sama jika event visual auditorik sama kinestetiknya sudah bagus, maka dia langsung menghasilkan outcome secara spontanitas. Maka di dalam event harus mencapai, harus terjadi dalam emosi sangat puncak, yaitu emosi dalam filmnya, ceritakan rasanya, kemudian berikan gerakannya. di dalam anchoring ini juga berlaku rumus rasa dilawan rasa, jadi jika ada state ini, maka rasanya akan bagaimana, jika ada sensasi ini, maka kita harus melawan sensasi rasa daripada anchoring yang kita buat. Jadi disimpulkan teknik anchoring ada tujuh, yang pertama tentukan emosi konstruktifnya atau emosi yang positifnya, yang kedua tentukan gerakannya, baru yang ketiga tentukan filmnya, kita membuat film, kita memiliki rasa, memiliki film, kita masuk ke dalam masa lalu atau masa depan, filmnya itu bagaimana kita pernah merasakan itu, baru kemudian skalanya kita naikkan, perbesar skala sampai dengan sepuluh sampai dengan puncak, baru asosiasikan gerakannya dan pertahankan sampai sepuluh, dua puluh detik, baru kemudian kita melakukan break state, break state ini adalah menetralkan emosi dengan cara melakukan gerakan kepala, memutar kepala, melihat ke atas, melihat ke kiri, melihat ke bawah, melihat bawah, sampai hilang emosinya, baru kemudian kita berhenti, bernafas, 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 boleh juga bergumam, untuk menghilangkan emosinya, baru kemudian kita lakukan tes, tes ini dilakukan tidak boleh membayangkan yang apa kita lakukan di tahapan satu sampai tahapan lima tadi, maka tes ini adalah netral, kita hanya memberikan gerakan apa yang kita lakukan tadi. Baiklah, saya akan melakukan mencoba, sebenarnya sudah saya latih, tapi di dalam video belum saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan tes anchoring atau diskonditioning atau asiasi emosi bahagia. emosi bahagia ini filmnya saya buat adalah lahiran Aisyah, anak pertama saya di rumah sakit, baru kemudian gerakannya adalah menepuk tangan. Jadi, nanti saya akan masuk ke dalam film bagaimana istri saya berusaha melahirkan yang dibantu oleh Dr. Milvan dengan Dr. Hera dan saya masuk ke dalam operasi tersebut. Baiklah, akan saya lakukan anchoring yaitu anchoring bahagia. Filmnya adalah film lahiran dan gerakannya adalah saya buat gerakannya di sini. Terima kasih. 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 Ayo. Kemudian kita tes. Nah itulah anchoring bahagia saya melakukan film bahwasannya saya berada di ruang operasi, berada di kepala istri saya. Pertama memang cemas-cemas, baru kemudian setelah lahiran, disitu saya merasakan kebahagiaan yang tiada tarah. Semuanya tertumpahkan disitu, sambil mengajani dan mencium Aisyah, maka disitulah emosi kebahagiaan saya terlampiaskan sampai puncaknya. Baiklah, yang kedua kita akan mencoba membuat anchoring yaitu bersyukur. Bersyukur ini saya menggunakan gerakan dengan mengusah upah nanti pada saat film skala puncak, baru kemudian filmnya adalah sewaktu saya berhasil menyelesaikan studi S3 yaitu studi dokteran lima komputer di USU. Jadi saya akan masuk film pada saat sidang senat terbuka di S3 USU. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya melakukan terapi ke Prof. Raprihasan di klinik 61. Di situ saya dinyatakan bahwasannya jantung saya tidak bermasalah. Saya akan melakukan state, yaitu emosi sehat. Gerakannya yang akan saya lakukan adalah dengan mengepal tangan. Baiklah, saya akan melakukan anchoring emosi sehat dengan gerakan mengepal tangan, baru kemudian filmnya adalah sewaktu melakukan check-up dan dinyatakan sehat oleh dokter, Prof. Raprihasan. Di klinik jantung yaitu 66. Terima kasih. 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 sehat. Nah, untuk mengetesnya, maka saya mengepalkan dua tangan saya. Demikianlah review ke-6 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan harus banyak lagi latihan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sebelum melakukan entering dalam kondisi sebelum dan sesudah itu tadi banyak kecamuk, rasa cemas, tapi dengan melakukan tiga anchoring ini, conditioning ini, Alhamdulillah, tubuh terasa terasa kembali ke yang menyatakan bosannya dalam keadaan kondisi prima. dan kepala pusing juga sudah tidak ada. Dada berdebar juga sudah tidak terasa apa-apa. Padahal tadi banyak juga terjadi-terjadi sesuatu kondisi-kondisi, terjadi emosi-emosi yang destruktif dengan nodanya kegiat teknik anchoring ini. Ini bahagia, baru syukur, sehat. kembali ke normal. Terima kasih, Dr. Dilan. Semoga ilmu-ilmunya bisa saya manfaatkan untuk penyembuhan secepatnya dan saya mendapatkan trik-trik yang yang apa, yang lain lagi. tapi saya pun merasakan pakai Ho'oponopono itu terasa nikmat juga dalam mengatasi permasalahan. Karena di Ho'oponopono itu kita bisa langsung menceritakan diri kita dengan Sang Halik. jadi kita menganggap diri kita menyesal, baru kita minta maaf, baru kita ucapkan terima kasih, baru kita kita ucapkan sangat mencintai diri saya, baru kita ucapkan terima kasih, dan itu langsung tertuju kepada Sang Halik dengan kalimat setup, setup install ulang, keadaan cemas, kita setup, kita reset, kalau di komputer itu di reset, install ulang, jadi dia kembali ke normal. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.